Oke Sobat Survivor Apa yang bakal kita lakukan selanjutnya ini Kenapa alat berhenti untuk sementara Karena kita kehabisan belandaran Belandaran itu apa Itu adalah semacam bantalan Untuk rel dari Beko Untuk bisa melewati Jalan berlumpur ini Jadi Sobat Survivor Walaupun terlihat keras Tapi sebenarnya jalan ini berlumpur sekali Sangat mudah untuk Apa namanya Apa istilahnya itu kayak Kayak labil sekali gitu ya Jadi untuk alat berat tentu Sangat tidak bisa dilewati Beruntung disini ada Tenaga yang standby seperti Jarleh Ada juga warga lainnya Yang siap nanti akan menanggul lahannya Dengan mereka bekerja Mereka bahu-membahu Agar lahan mereka bisa Tertanggul dengan baik Jadi sudah masuk ke Lahan ketiga yang ditanggul Ini lahan keduanya Sobat Survivor Sudah ditanggul dengan sangat baik Ini juga Sudah selesai ditanggul Paretnya juga sudah Betul Nah walaupun mungkin Dari segi kedalaman Ada Yang mesti Apa namanya Hasilnya cukup Tinggi lah Sobat Survivor Apa namanya Lumpurnya ya gitu Jadi Prosesnya cukup berat Wih paku ini pak Hati-hati pak Iya iya ini maksudnya Waduh Ini ada paku muncul disini Kalau gak pakai sendal Atau sepatu warganya Habis nih Tarat lagi Satu lagi kayaknya pak Oh sudah Siap Iya Sudah kena orang itu Saya tahu kalau yang lain Iya Kita lanjut lagi Jalan-jalan Coba Survivor Nah Nah ini pak imam ini Yang siap untuk mengangkut Belandaran Kayunya yang dibutuhkan itu Sebagai bantalan Sobat Survivor Kita jalan ke sana Jangan lupa 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 Iya Jangan lupa 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 Kayak ya Jadi yang saya salut dari mereka itu, mereka bahu-membahu gitu ya. Mereka tidak membiarkan operator bekerja sendiri tetapi saling membantu gitu ya. Ini jalan menggunakan baju tampang. Ini kalau malam itu menyala tuh, Lek. Kita masuk. Nah, ini ada gorong-gorong yang mau dibikin. Oh, ngambilnya di pinggir sungai sana ya? Iya. Berarti daut lumpur-lumpur masuk ke dalam? Harusnya sih sudah kering, tapi kita lihat dulu deh. Masuk dalam hutan situ? Iya. Oh, serem juga, saudara-serem. Jadi, ngambil belandaran, namanya. Kita semampu saja ya. Kita, karena kita nggak pakai sepatu boot. Nah, ini jalan masuknya mereka. Ngambil Nah, ini ada jarle ini. Nah, di sini nanti ada gorong-gorong yang dibuat supaya airnya mengalir ke sana. Jadi, air hujan tidak tertampung di sini. Tapi, itu adalah proyek dari pemerintah ya, Pak ya? Iya. Oke. Waduh. Tangan, tangan. Masuk ke dalam sini, ternyata sebuah survivor. Apakah kita bisa memvideo kan? Mereka masuk ke dalam situ, saudara-saudara. Cukup ekstrim sih, jalannya. Yang sudah tentu. Coba kita tes ya. Bisa nggak kita masuk ya. Waduh. Gimana nih, jalannya ini, saudara-saudara? Keras. Masih bisa lah, ter-cover. Wow. Mereka sudah menghilang di antara hutan-hutan itu. Kayaknya ada jalan apa ya? Ada jalan nggak masuk? Ini udah bener belum ya? Kita masuk ke dalam hutan. Kita cari kayu. Oh. Sudah kering ternyata jalan masuknya. Kita masuk ke dalam. Wah. Serem sekali, saudara-saudara. Oh. Sudah kering ternyata hutannya. Ini bisa lihat. Tua. Tua. Anak. selamat menikmati 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 selamat menikmati